Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Detasemen Polisi Militer atau DENPOM 4 Solo menggelar bakti sosial donor darah di markas DENPOM setempat pada Selasa 25 Mei 2021 Dalam kegiatan yang melibatkan lintas instansi dan elemen masyarakat ini berhasil mengumpulkan 86 kantong darah Dalam rangkaian hut POM Angkatan Darat ini, Komandan DENPOM 4 Solo Mayor CPM Ahmad Suraidi mengatakan Bahwa dikelar sejumlah kegiatan mulai dari bakti sosial dengan membagikan sembako, pembagian takjil di bulan Ramadan, bersih-bersih kawasan asrama, polisi militer, dan tempat ibadah di kawasan gilingan hingga kegiatan donor darah Berbagai kegiatan tersebut juga melibatkan berbagai instansi, ormas hingga komunitas Di antaranya, grup 2 Kopassus, Korem 074 Warastratama, Kodim 0735 Solo, Pemangkatan Udara Lanut Adi Sumarmo, Balak Acuko Dempat di Ponegoro, Polresta Solo, Pemkot Solo, PSHT, Mercedes-Benz, Owner Corps Indonesia, FKPI Kota Solo, dan masih banyak yang lainnya Baik, terima kasih, selamat pagi, 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 kami DENPOM 4 Patjurakarta hari ini melaksanakan kegiatan donor darah Dalam rangka hari ulang tahun polisi militer yang ke-75 Ini adalah rangkaian kegiatan yang ke-4 dari beberapa rangkaian kegiatan dalam rangka halus yang kita laksanakan Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara serempak di wilayah POM 4 di Ponegoro Kegiatan kita dari awal, kegiatan diawali dengan doa bersama, itu pada masih bulan Ramadhan kemarin Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan bakti sosial, kita laksanakan di kelurahan gilingan Kemudian dilaksanakan lagi kegiatan karya bakti Kita melakukan pembersihan, sarana ibadah, baik gereja maupun masjid yang berada di kegiatan kelurahan gilingan Sehingga keberadaan kita dirasakan oleh masyarakat sekitar Nah ini kegiatan yang ke-4 adalah kegiatan donodara Kita mengikut sertakan berbagai macam organisasi masyarakat maupun satuan jajaran TNI yang ada di wilayah Surakarta Harapannya dengan rangkaian-rangkaian yang kita lakukan dalam rangka HUT POMAT ini Kita berharap polisi militer dirasakan keberadaannya oleh masyarakat khususnya di wilayah Surakarta Sehingga ke depan kita dapat melaksanakan tugas dengan profesional dan adaptif Sesuai dengan moto dan tema hari ulang tahun polisi militer tahun ini Adalah polisi militer yang profesional dan adaptif Terima kasih Terima kasih telah menonton!